Anak muda juga bisa pikun. Nah, pernah mengalami kayak gambar ini? Atau pernah mengalami berangkat sekolah naik motor, pulangnya naik angkor? Atau lihat ibu bapaknya ke pasar naik motor, pulangnya jalan kaki? Nah, sekelihatannya pocak. Tapi itu fakta yang terjadi. Itu hati-hati kalau pada anak muda bisa terjadi pikun dini. Jadi sebenarnya pikun dini ini kita sebut SMS. Ya, Short Term Memory Syndrome. Ini adalah jamak terjadi pada anak muda yang gaya hidupnya tidak bagus. Misal, kurang tidur, kemudian kelelahan, terus kerja multitasking yang bertumbuh-tumbuh, kemudian, mohon maaf, merokok, dan pola makan dan pola tidur yang tidak baik. Akan menyebabkan terjadinya gangguan pada memori. Nah, itu tidak boleh terjadi. Apalagi kita punya gen Alzheimer. Maka sebelum usia 50 tahun, kita bisa mengalami gangguan memori atau dimensia. Nah, bagaimana pencegahannya? Lihat ini ya, yang saya tutup ya. Pencegahannya ternyata mudah. Itu pola makan dan yang sehat dan teratur. Kemudian yang kedua adalah hajin beroleh raga. Kemudian yang ketiga, sibukkan diri. Sibukkan diri untuk melatih memori kita. Bukan berlihat-lihat. Kepat adalah berusaha bersikap disiplin. Kemudian yang terakhir ini, maaf ya anak muda yang merokok ya, hindarilah merokok. Jadi apabila 5 hal ini kita kerjakan, maka kita bisa mencegah terjadinya pikun dini. Selamat beraktifitas dan ikuti akun saya ya. Ikuti akun saya yang resmi adalah Dr. Salafu. Terima kasih.